Ya, sedang berlangsung sidang kasus pelanggaran hamperat paningai pada tanggal 21 September 2022 di pengadilan negeri Makassar. Sekarang-kurangnya bapak pembacang terdakwah oleh benda penghukum. Dari 2011, tanggal wapak sepengwari 2011 dan selaku pergila dengan pangkat tertinggi yang mempunyai kegiatan-kegiatan pembangunan kaya militer berdasar yang berada dalam koordinasinya. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selanjutnya selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. dari arah bawah ujung jalan ke arah lapangan karyotobare terdengar rentetan tembakan sekitar 5 sampai 6 kali sehingga masa mengejar kesumber tembakan tersebut dan merusak satu unit kendaraan roda 4 SUV Toyota Rush yang digunakan oleh saksi Leta 1 Infanterie Preserta Immanuel Bangun dan Ki yang ditugaskan dan Ki Yonif 753 dari HVT dan anggotanya serta masanya berupaya melalui senjata Leta 1 Infanterie Preserta Immanuel Bangun sehingga anggota serta Yonif 753 dari HVT melakukan demakan pernyataan ke atas agar masa modul selanjutnya saksi kompola Nafiah berjalan ke arah sumber tembakan dan bertemu dengan anggota TNI yang berasal dari kesatuan Raider Gari Timsus 753 Batalion 753 Gari Nafite Nafire berjumlah kurang lebih 8 sampai 12 orang yang dipimpin oleh saksi Leta 1 Infanterie Preserta Immanuel Bangun dan sekaligus meminta untuk tidak melakukan terbang Kemudian datang Yonif 753 Gari Nafite Saksi Kapten Pas Nengki Haryawan anggota Polsen Pai Nai Timur meninggalkan lokasi dan kembali ke pos masing-masing Selanjutnya masa terpecah menjadi dua sebagian menuju lapangan Karel Govan dan sebagian kembali ke Pondok Natal saat saksi Pondok Natal berada di Pondok Natal bertemu dengan Saudara Yohanis Yoh Wakil Bupati Pai Nai untuk menenangkan masa sedangkan saksi Pondok Sukapi kembali ke Polres Pai Nai untuk mematau perkembangan melalui antitologi sesampainya di lapangan Karel Govan masa bersama-sama melakukan tarian perang atau wajah saat melewati Mako Kuramil 1705 Garis Data 02 Ena Rotali kemudian terdakwa Mayong Infanti Punah Merawang Isak Satu memerintahkan anggota Kuramil 1705 Garis Data 02 Ena Rotali untuk tutup bagat agar masa tidak masuk sehingga anggota Kuramil 1705 02 Ena Rotali menutup bagat dan kedawa Mayong Infanti Puramilan Isak Satu selaku pagung dan selaku perwila menengah yang menyenang kenyandang pangkat tertinggi di Kuramil 1705 Garis Data 02 Garis pilih Ena Rotali saat itu oleh karena saksi kapten Junai selaku dan ramai 1705 02 Ena Rotali tidak berada di tempat terdawa melihat dan membiarkan anggota Kuramil 1705 Garis Data 02 Garis Pirin Ena Rotali mengambil senjata dan berluru tajam dari dugang senjata dengan tidak mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut selain itu anggota Kuramil 1705 1002 Ena Rotali Ena Rotali juga meminta masa yang memanjat pagar untuk turun namun tidak membuat masa menurutinya bahkan ada salah seorang dari masa melakukan perlawanan dengan mengatakan tebak sudah saya karena itu senjata bukan milik kalian tetapi milik negara yang selanjutnya anggota Kuramil 1705 Garis Data 02 Garis Ena Rotali melakukan tembakan peringatan sambil berkarya kepada Mayor Infantri Pernambilan ISAP I selaku Komandan Berwila menghubung Komandan kami mongkongan petunjuk kantor kami kantor hitam sudah disalah dan pada saat itu anggota Kuramil 1705 02 Ena Rotali melakukan penembakan darah masa dan juga melakukan pengejalan serta penikaman dengan menggunakan sanggur padahal kedakwa Mayor Infantri Pernambilan ISAP I yang mempunyai kewenangan secara efektif bertindak sebagai komandan militer dalam hubungannya dengan bawahannya tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasanya untuk mencegah atau menghentikan tindakan anggota yang melakukan penembakan dan kekerasan sehingga mengakibatkan 4 orang mati yaitu 1 Alpius Jauh sesuai dengan PISUM at Lepertun nomor 011 mati maka maka luka tembak masuk pada punggung belakang sebelah kiri tidak ada peluru yang keluar kemungkinan serpihan atau peluru tidak ditemukan karena tidak diotopsi kemudian akibat luka tembak yang mayatnya ditemukan dengan korban Alpius Kobay pinggir lapangan Karel Kobay dan selanjutnya jenazah dikumpulkan di kantor distrik Painai Timur 2 Alpius Kobay PISUM at Lepertun nomor 012 garis milik fail mati garis milik 12 lemawi RSUD ditemukan luka tembak masuk ke perut kiri dan luka di pinggang kanan sehingga peluru dipastikan tembus dan kematian akibat luka tembak yang mayatnya ditemukan pinggir lapangan Karel Kobay dekat tepun ditemukan oleh Stefanus Zombrnau yang selanjutnya jenazah dibawa ke rumah sakit 3 Julian Leimo sesuai dengan visu atreperten nomor 014 fail mati rumah 12 RSUD bagi naik dibawa ke rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal bagi naik meninggal adanya tembakan di perut sebelah kiri dan keluar dari pinggang sebelah kanan Julian Leimo meninggal dunia pada saat perjalanan menuju rumah sakit lainnya keempat Simon DG sesuai visu atrepertu nomor 013 mati rumah 12 RSUD ditemukan luka dosuk pada dada kanan tidak ditemukan kebun kanan tegak bandara udara yang selanjutnya jenazah diumurkan di kantor distrik Painai Timur perbuatan kedakuan sebagaimana diatur dan dihadapi dalam pasal 42 ayat 1 huruf A dan huruf P pasal 7 huruf B pasal 90 A pasal 37 undang-undang nomor 6 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia atau hak dan kedua bahwa ia terdakwa mayor infanteri Purnah Medawan isah satu dalam kedudukannya selaku perwila penghubung atau pabung komando distrik militer atau kodim 1705 Painai di kabupaten Painai berdasarkan surat keputusan tempat staf angkatan darat temur dari 30 dari Jumawai 2 dari 2011 tanggal 14 Deku 2011 dan selaku berwila dengan pangkat tinggi yang mengkosisi kegiatan-kegiatan dan rakyat yang berada dalam wilayah koordinasinya kegiatan-kegiatan hari sering tanggal 8 Desember 2014 kegiatan jam setelah kotor-kotor waktu mencapanggian timur atau tidak-tidak pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bersempat di lapan Karel Kupai dan Gator Komando Rayon Militer atau Perhambil 1705 02 Enanotali di Jalan Karel Kupai Kampung Enanotali Distrik Painai Kabupaten Painai Provinsi Papua atau Provinsi Tidak Jaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan hak asasi manusia pada pengadilan negeri klasatuan khusus Makassar berwodan mengeriksa dan memutuskan perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat 2 huruf C undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia berat untuk pasal 2 ayat 4 keputusan Presiden nomor 31 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan hak asasi manusia pada pengadilan negeri Jakarta Pusat pengadilan negeri Surabaya pengadilan negeri Medan dan pengadilan negeri Makassar terdakwa sebagai komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya secara efektif pengendaliannya yang efektif atau pasukan di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan melakukan selamat yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa selamat tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pengambian terhadap suatu kelompok tertentu atau berkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelam atau alasan lain yang tidak menurut hukum internasional dan terdawal mayor infantry pulau isap satu tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang melikup kekuasaannya untuk mencegah atau menghantikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berunah untuk dilakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut titik 2 bahwa berdasarkan pasal 18 peraturan kepala staf angkatan dalam nomor perkasa Garis Biring 111 Garis Biring Umami 12 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang organisasi dan tugas Komando Distrik Militer atau Orgas Kodit terdakwa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.